Intro Sesudah itu, Yesus berangkap keseberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya. Dan Yesus naik ke atas gunung, dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan paskah, hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, dimanakah kita akan membeli roti, supaya mereka ini dapat makan. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, Di sini ada seorang anak yang mempunyai lima roti jelai dan dua ikan. Tapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira lima ribu laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di sini. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka gendaki. Dan setelah mereka genyang, ia berkata kepada murid-muridnya, Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya, dan mengisi dua belas bakul penuh, dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih, setelahnya. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang, dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu, dan menyeberat ke kapernau. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kejang. Sesudah mereka mendayung kira-kira dua, tiga mil jauhnya, mereka melihat Yesus menjalan di atas lain, dekat di perahu. Maka ketakutanlah mereka. Tapi, ia berkata kepada mereka, Aku ini, jangan takut. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuncui. Pada keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang, melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi. Dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tapi sementara itu, beberapa perahu lain datang dari Tiberias, dekat ke tempat mereka makan roti, sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ, dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu, lalu berangkat ke kapur naun untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana kau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu, dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepada. sebab dialah yang disahkan oleh Bapak Allah dengan menterainya. Lalu tadi mereka kepadanya, Apakah yang harus saya perbuat, supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, Tanda apakah yang kau berbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang kau lakukan? Nenek moyan kami telah makan mana di Padanggur? Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya, bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah, ialah roti yang turun dari surga, dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa, kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, Sungguhpun kamu telah melihat aku, Kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapak kepadaku, akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak, dan yang percaya kepadanya, beroleh hidup yang kekal. Dan supaya aku, membangkitkannya pada akhir zaman. Maka bersumut-sumutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga. Kata mereka, Bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf? Ya ibu bapanya yang kita kenal. Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari surga? Jawab Yesus kepada mereka, Jangan kamu bersumut-sumut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapak yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab Nabi-Nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapak, datang kepadaku. Hal itu tidak berarti, bahwa ada orang yang telah melihat Bapak. Hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapak. Aku berkata kepadaku, Sesungguhnya, barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu, ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, Bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia, dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku, dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku, dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapak yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapak, demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum, ketika ia mengajar di rumah ibadat. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, Perkataan ini keras. Siapakah yang sambung mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu, bahwa murid-muridnya bersumut-sumut tentang hal itu, berkata kepada mereka, Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah, jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Roh lah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu, adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu, ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula, siapa yang tidak percaya, dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku, kalau Bapak tidak mengharuniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri, dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada kedua belas muridnya, Apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami yang akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu, bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang dua belas ini? Namun seorang di antaramu adalah Iblis. Yang dimaksudkannya ialah Judas, anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara kedua belas murid itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.